Oke oke, gue gak tau ya ini berita penting-penting gak enggak ya kan, tapi yaudah lah nama-nama informasi lah buat di otak kalian ya kan Xiaomi ubah nama merek Redmi jadi apa? Kira-kira jadi apa nih boy? Apakah jadi Red Lai atau Cung Lai ya? I don't know, tapi kita coba baca dulu udah arti kalian Tapi wajar-wajar aja ya sebuah brandnya tuh ganti nama, ganti logo ya buat penyegaran lah Ini gue baca dulu deh, biar gak ketanya kan videonya Redmi adalah salah satu sub merek dari milik Xiaomi Telah mengubah nama mulai dari 15 November 2024 Redmi akan menggunakan penulisan dengan huruf kapital semua menjadi Redmi Dibaca sama-sama ya Redmi, cuma lebih tegas aja gitu huruf besar semua Dilansir dari Xiaomi Time pada Sabtu tanggal 16 ya kan, ya hari ini Merk tersebut awalnya memiliki nama Hongmi pada tahun 2019 di China Xiaomi kemudian membuat keputusan untuk mengganti nama yang tadinya Hongmi menjadi Redmi Gue baru tau boy Dalam upaya untuk berekspansi ke pasar internasional Ya mungkin Hongmi, ya di China wajar-wajar ya, tapi kalau orang nyebutnya Hongmi Ya mungkin agak kaku kali ya, langsung gue next aja deh Beritanya, artikelnya, perubahan nama dari Redmi menjadi Redmi tersebut Sama aja penyebutannya, bukan hanya masalah huruf Xiaomi menyebut bahwa ini adalah keputusan pencitraan merek yang lebih berani Independent dan kuat Perubahan menjadi huruf kapital semua menghadirkan babak baru Yang memperfoksikasikan, memperfoksikasikan ambisi Redmi untuk menonjol di pasar smartphone yang kompetitif Jadi, ya lebih ke logo aja sih bakal keliatan lebih ukur Redmi gede semua tulisannya